Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua Semoga selalu sehat, selalu bersedia, serta dalam lindungannya Allah SWT ya Amin, amin ya, Rabbil Alamin Anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi atau siang hari ini Mari kita awali dengan berdoa bersama-sama Yaitu membaca doa sebelum belajar ya A'udhu billahi minash syaitunir wajim Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadin mabiyaw wa rasulah Rambi zidni ilma Warazukani fahmah Amin Anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah mempelajari Poin A dan Poin B Oleh karena itu, maka kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya Yaitu sub-tema C Yaitu tentang praktik sholat Oleh karena itu, mari anak-anakku semuanya perhatikan penjelasan dari Pak Guru Oke Ini saja Ada poin satu, yaitu gerakan berdiri Tegak untuk sholat Berdiri merupakan rukun dari sholat Satu, posisi badan harus tegak lurus dan tidak membungkuk Kecuali jika sakit atau udur Yang kedua, tangan rapat di samping badan Yang ketiga, kaki direnggangkan Paling lebar, selebar bayu Semua ujung jari kaki menghadap ke kiblat Pandangan lurus ke tempat sujud Posisi badan menghadap kiblat Akan tetapi, jika tidak mengetahui arah kiblat Boleh menghadap ke arah mana saja Asal dalam hati tetap berniat menghadap kiblat Oke Yang kedua, yaitu bacaan doa Niatnya sholat Atau bacaan niat sholat Nah, perhatikan tadi posisi berdirinya seperti apa Posisinya adalah seperti contoh Dan berarti sebuah Oke, sekarang kita membaca niatnya sholat Itu kita contohnya adalah sholat subuh Nah, adaan ini bagi yang sholat sendiri Ketika kita ini menjadi makmum Adaan makmuman lillahi ta'ala Nah, makmuman Kalau imam menjadi imaman lillahi ta'ala Atau imam lillahi ta'ala Atau adaan imam lillahi ta'ala Yang selanjutnya adalah Rakturotelikrom Rakturotelikrom adalah Pelapak tangan sejajar dengan bahu Ujung jari-jari sejajar dengan puncak telinga Ujung ibu jari sejajar dengan ujung bawah telinga Selanjutnya, jari-jari direnggangkan Direnggangkan ya, bukan dikepautan Pelapak tangan menghadap ke arah kiblat Pelapak tangannya menghadap ke arah kiblat Bukan menghadap ke atas atau ke bawah Menghadap kiblat Pelangan direnggangkan dari ketiak Itu hukumnya sunah bagi laki-laki Sedangkan, untuk perempuan Boleh merenggangkan Juga boleh merapat Bersamaan dengan mengucapkan kalimat takbir Yaitu Allahu Akbar Nah, perhatikan Allahu Akbar Lafad Allahu Akbar Ini harus ada Kalau kita diam saja Maka tidak sah sholat Yang selanjutnya Yaitu gerakan sedekat dalam sholat Ketika kita sudah takbiratulikrom Pertama adalah berdiri Sembaca niyah Takbiratulikrom Nah, posisi kita adalah sedekat Caranya Pelapak tangan kanan Diletakkan di atas pergelangan tangan kiri Tidak digenggamkan Hanya Diletakkan di atas pergelangan tangan kiri Masa halnya Meletakkan tangan Boleh di dada Boleh juga meletakkannya di atas besar Boleh juga meletakkannya di bawah besar Boleh-bohleh saja Pilih mana yang kita diamat Selanjutnya Yaitu Bacaan doa iftitah Ini doa iftitah Hukumnya sunnah Tapi Perhatikan posisi Bedung kita Yaitu masih tegak lurus Nah, doa iftitah itu apa? Doa iftitah adalah Ini salah satu contoh bacaan doa iftitah Anak-anak boleh membaca doa selain ini Itu hukumnya sunnah saja Oke, selanjutnya yaitu Membaca surat al-fatihah Nah Dalam posisi sedekat Masih posisi sedekat Kita Diwajibkan atau Rukumnya surat adalah Membaca surat al-fatihah Surat al-fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malikiya umidin Iyakana amdu wa iyakana esta'in Ihtinas surat al-mustanggin Surat al-ladhina an'amta alayhim Huayril magdubi alayhim Walabdullin Amin Nah Kalau surat al-fatihah Ya harus seperti ini Tak boleh Diganti yang lain Diganti surat Sabequl huwa guqwa haq Dan seterusnya Tidak boleh Al-fatihah tetap harus al-fatihah Karena al-fatihah merupakan hukun Kalau kita tidak membaca al-fatihah Maka surat kita tidak Sama Oke selanjutnya Nah Nah laku semuanya Tadi kita Setelah membaca surat al-fatihah Kita disunahkan Untuk membaca surat pendek Surat pendek itu banyak Digit sama itu Pokoknya Boleh membaca Bacaan Ayat-ayat Di pertengahan juga boleh Nah Surat pendek juga Boleh Oke selanjutnya Gerakan dan bacaan rukuk Nah Beserta tuma'ninah Tuma'ninah adalah Diam sejenak Seukuran Tasbih Subhanallah Nah Gerakan rukuk Perhatikan gambar Di samping ini Nah itu Tata cara rukuk Sambil mengucapkan Allahu Akbar Terus setelah kita Rukuk ya Ketika Sudah posisi rukuk Kita membaca Subhanallah Subhanallah Rukuk Yang berbeda Boleh-boleh Masalah itu Bacaan dari rukuk Bukan bacaan Ketika kita masuk Kamar mandi Bacaan dari rukuk Dan lurus Pandangan lurus Ketempat sujud Punggungkan kepala Sejajar Punggungkan kepala Dalam posisi mendatar Tidak terlalu contong Ke bawah Tidak pula mendunga Ke atas Gaki tegak lurus Lutut tidak diteguk Lututnya tidak diteguk Ya Tinggang dilenggangkan Dari paha Tinggang Pandangan lurus Ketempat sujud Jangan Tolak-tolak Kemana-mana Harus lurus Kesudah Posisi ini mantap Kemudian membaca Salah satu Doa rukuk Ya Tadi Oke Lalu semuanya Pada poin 8 Adalah gerakan Itidal Tentuannya Jadi Poin 8 Adalah Membaca Doa Itidal Caranya Itidal Seperti apa Itidal adalah Panggit dari rukuk Posisi badan Kembali tegak Ketika panggit Disunahkan Mengangkat tangan Seperti ketika kita Tak gula telegram Bersamaan dengan itu Membaca kalimat Samiya Allah Uliman Hamidah Badan Kembali tegak Berdiri Bangan rapat Disamping badan Nantikan gambar Di samping Nah ketika Pasukan kita rukuk Kita mau ke Itidal Maka kita membaca Samiya Allah Uliman Hamidah Oke Selanjutnya Yaitu Yang poin 9 Adalah Bacaan Doa Itidal Gambarnya Itidal Adalah Hampir sama Dengan Ketika kita itu Berdiri awal sholat Nah bacaan Itidalnya adalah Rabbana Lakalhamdu Mil Usamawati Wa mil ul ardi Wa mil umah Syaita Sami Syai'in Badu Nah Ini bacaan Itidal Salah satu Ini sunnah ya Boleh berbeda Beda Boleh Oke Lanjutkan Lanjutnya adalah Gerakan Dan bacaan sujud Serta Tumat Nenahnya Caranya Cara melakukan sujud Adalah sebagai berikut Satu Turunan badan Dari posisi Itidal Dimulai Dengan menekuk Lutut Sambil mengucapkan Takdir Letakkan Kedua lutut Ke lantai Selanjutnya Letakkan Kedua telapak Tangan Ke lantai Letakkan Kendeng Dan hidung Ke lantai Selanjutnya Telapak Tangan dibuka Tidak Dikepakkan Tetapi Jari-jarinya Dirapatkan Dan ini Satu-satunya Gerakan Dimana Jari-jari Tangan Dirapatkan Sementara Dalam gerakan Lain Jari-jari Ini Selalu direnggangkan Direnggang Tipis Bukan Demukarkan Banget-banget Jari-jari Tangan Dan kaki Semuanya Menghadap Ke arah Kedua Ujung Dari Tangan Letaknya Sejajar Dengan Perhatikan Gambar Disampil Ya Lengan Direnggangkan Dari ketiak Kalau laki-laki Lengannya Direnggangkan Dari ketiaknya Kalau perempuan Boleh Direnggangkan Juga Boleh Ditutup Atau Tidak Direnggangkan Lengannya Renggangkan Tinggang Dari Baha Posisi Pantat Lebih tinggi Daripada Wajah Terakhir Sujud Mendaknya Dilakukan Dengan Tenang Ketika Sudah Mantap Sujudnya Bacalah Salah Satu Buah Sujud Sujud Bacaan Sudah Sudah Subhan Rabbiyal Allah Wabih Hamdi Subhan Rabbiyal Allah Wabih Hamdi Subhan Rabbiyal Allah Wabih Hamdi Sudah Bacaan Saya Saya Beda Boleh Boleh Cari Baca Yang lain Sesuai Dan itu Ada Dalilnya Atau Basarnya Oke Selanjutnya Gerakan Dan Bacaan Buku Iftiraz Beserta Tumal Nantikan Buku Iftiraz Istirahat Juga Sama Nantikan Posisinya Bangkit Dari Sujud Pertama Sambil Mengucapkan Takdir Nah Pas Dari Allahu Akbar Lapak Kaki Kiri Dibukai Dan Dibukai Lapak Kaki Kanan Tegak Jari Jarinya Menghadap Ke Arah Kiri Dan Tegak Lurus Ditekuk Tangan Sejar Dengan Paha Lapak Tangan Dibuka Jari Jarinya Dilinggangkan Dan Menghadap Ke Arah Kiri Perhatikan Gambar D Samping Itu Kaki Kirinya Diduduki Kaki Kanannya Menangkuk Jari Jarinya Untuk Menghadap Ke Arah Kiri Tangan Jari Jari Tangan Harus Menghadap Kiri Lanjutnya Lapak Tangan Diletakkan Di Atas Paha Jari Tangan Sejar Dengan Dutut Perhatikan Gambar Samping Dut Tangannya Jari Jarinya Sejajar Dengan Dutut Pandangan Lurus Ketempat Sujud Pandangannya Setelah Posisi Kemudian Membaca Salah Satu Doa Antara Dua Sujud Doanya Bagaimana Doanya Rabbim Kirli Warhamni Wajiburni Warfa'ni Warizuk Ni Wahdini Wa'afini Wa'fu'an Nah Itu Salah Satu Bacaan Doa Duduk Iftira Oke Selanjutnya Duduk Tasyahud Awal Itu Posisinya Seperti Duduk Iftira Astagih Yang Mengucapkan Allahu Akbar Bacaannya Apa Bacaannya Adalah At-Tahiyyatul Mubarakatus Salawat Taibadunillah Assalamualaika Ayuhal Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaina Wa'alaibadillah Assalihin Ashhadu Alla Ilaha Ilallah Wa'ashadu Anna Muhammad Rasulullah Allahumma Assalmi Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Nah Sampai Disini Itu Duduk Tasyahud Awalnya Oke Kita Lanjutkan Lanjutnya Yaitu Bacaan Tasyahud Akhir Atau Bacaan Duduk Tahiyyat Akhir Sambil Ucapan Allahu Akbar Nah Itu Tasyahud Awal Dan Tasyahud Akhir Itu Kakinya Berbeda Kalau Tasyahud Akhir Kita Simak Nah Itu Kaki Kanan Itu Kaki Kiri Dimasukkan Ke Kaki Kanan Dan Kaki Kanannya Itu Jari-jarinya Ditekuk Menghadap Ke Sambil Membaca At-Tahiyyatul Mubarakatuh Salawat Taibadulillah Assalamualaika Ayyohan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaika Waalaibadillah Yusulihim Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Alla Muhammad Rasulullah Allahumma Salli Alla Muhammad Wa Alla 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 Ibrahim Alla 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 Nah Oke Gerakan selanjutnya adalah Gerakan salam Nah yang pertama adalah Salam Ke kanan Yaitu Baca Assalamualaikum Warahmatullahi Kemudian Menolah ke kiri Mengucapkan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Gerakan salam adalah Menengok ke arah kanan Dan kiri Menengok dilakukan Sampai kira-kira Searah dengan bahu Jika jadi imam Dalam sholat berjamaah Salam dilakukan Sampai terlihat hidung Oleh makmum Menengok dilakukan Sambil membaca Assalamualaikum Warahmatullahi Anak-anakku semuanya Demikian Pembelajaran Pelajaran yang kelima Yaitu Tentang Kewajibanku Sholat Alhamdulillah Sudah selesai Sekian Terima kasih Dari Pak Guru Alhamdulillah Ucapkan Selamat belajar Dibuat oleh Bapak Muhammad Robit SPDI Alhamdulillah Robit Alam Pembelajaran